Di belakang saya adalah rumah dari Mas Guru Soekarno Putra. Kenapa sampai ada akte jual-beli yang akhirnya berpindah ke pemilikan hak? Mas Guru mau melunasi utang itu. Mafia tanah maupun mafia-mafia lainnya itu harus diberantas. Akankah rumah dari Putra Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, akan tergusur? Sampai kapanpun saya tidak akan menjual rumah ini. Berumah bersejarah sang proklamator Soekarno menjadi sengketa perebutan antara Guru Soekarno Putra dengan Susi Angkawijaya. 3 Agustus 2023, puluhan orang menamakan diri Front Pecinta Tanah Air, berkumpul, berdiri, dan berjaga, mengadang proses eksekusi rumah yang hendak dilakukan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kasus bermula pada 3 Mei 2011. Guru Soekarno Putra meminjam uang sebesar Rp35 miliar dari Suwantara Gotama dengan tenor 3 bulan dan bunga 4,5%. Gotama selaku pihak yang meminjamkan uang kepada Guru mengajukan syarat perjanjian pengikatan jual-beli atau PPJB. Agustus 2011, Guru meminjam uang dari Susi Angkawijaya yang merupakan istri dari Suwantara Gotama sebesar Rp16 miliar dengan jaminan akta jual-beli rumah. AJB tersebut telah dibuat, namun Guru mengaku tidak menerima uang Rp16 miliar dari Susi. Hingga pada 2014, Susi Angkawijaya menggugat Guru Soekarno Putra ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, saya adalah di pihak yang benar. Sedangkan lawan saya tentu bahkan saya merasa terzolimi. Apa yang diaku Guru Soekarno Putra berbeda cerita dengan apa yang diklaim Susi Angkawijaya. Susi mengklaim membeli rumah Guru pada 2011 silam. Rumah tersebut sudah bersertifikat atas namanya. Namun Guru merasa tidak menjual rumah, melainkan hanya meminjam uang sebesar Rp16 miliar dari Susi. Pada 2014, Guru menggugat Susi. Tak terima dengan gugatan tersebut, Susi menggugat balik Guru. Hingga pada 2 Mei 2016, gugatan dimenangkan Susi, naik ke kasasi, dan Susi memenangkan gugatan. Dari pihak Guru ini kan menolak keras, tidak mau ada eksekusi ini. Dari pihak yang jasal, apakah akan berupaya paksa atau bagaimana? Apakah beliau besi keras menolak pengosongan uangnya, Pak? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau pelasaran eksekusi pada jadwal yang sudah ditentukan, bukan berarti apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim di dalam putusan, tentu harus dilaksanakan. Karena ada pihak yang mengajukan permohonan terkait dengan kedudukannya sebagai pihak yang dimenangkan oleh putusan. Rumah bersejarah Guru Sukarno Putra merupakan rumah peninggalan Ibu Fatmawati. Konon di dalam rumah ini masih tertinggal jejak peninggalan Putra Sang Fajar. Tim Liputan Ainews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah rumah bersejarah usianya lebih dari setengah abad terletak di Jalan Sriwijaya No. 26, Bairan Baru, Jakarta Selatan. Di rumah berarsitektur kolonial Belanda itulah terekam jejak sang proklamator Presiden Sukarno dan Ibu Negara Fatmawati Sukarno. Namun 3 Agustus lalu, sekelompok jurusita pengadilan negeri Jakarta Selatan mendatangi kompleks rumah Fatmawati yang telah diwariskan kepada putra bungsu, Guru Sukarno Putra. Mereka meminta guru mengosongkan dan angkat kaki dari rumah yang syarat nilai sejarah alias historis keluarga Presiden pertama Republik Indonesia ini. Berawal dari utang piutang berujung sita rumah bersejarah. Sang putra Presiden mati-matian mempertahankan. Eksklusif, Mirsa, saya menelusuri jejak sejarah sang proklamator Sukarno dan Fatmawati Sukarno di rumah ini. Saya juga menggali asal mula perkara utang piutang yang berujung pada sita rumah guru Sukarno Putra. Benarkah ada keterlibatan dan praktik mafia? Saya Aiman Ucaksono. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Pemirsa, saya berada di Jalan Sriwijayek, Bawaran Baru, Jakarta Selatan. Dan di belakang saya adalah rumah dari Guru Sukarno Putra. Rumah seluas 3.000 meter persegi kurang lebih ini. Terdiri dari tiga alamat ya. Dan salah satunya itu hendak digusur karena berpindah ke pemilikan yang tidak dikendaki oleh Guru Sukarno Putra. Karena permasalahan utang piutang yang sesungguhnya utang piutang tapi kemudian beralih menjadi akte jual-beli AJB pembelian rumah. Seperti apa kasusnya? Saya mendapat informasi bahwa bukan soal nilainya yang penting tapi sejarahnya. Karena saya mendapat informasi Bung Karno setelah tidak lagi menjadi presiden tahun 1967 sempat tinggal di sini bersama dengan Bu Fatmawati Soekarno. Di dalam juga saya nanti akan coba gali nilai sejarah termasuk juga soal kasusnya seperti apa. Hingga sudah putusan pengadilan yang tertinggi yakni Mahkamah Agung bahkan sudah sampai ke peninjauan kembali sehingga secara hukum sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena sudah tahap PK. Akankah rumah dari putra presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno yakni Guru Sukarno Putra akan tergusur tapi saya ingin masuk ke dalam dan saya juga nanti akan secara imbang mewancarai juga dari pihak yang melakukan gugatan yakni pihak Susi Angka Wijaya. Saya akan masuk ke dalam Mirsa dan menemui Mas Guru Soekarno Putra ikuti saya eksklusif Aiman saya akan masuk ke dalam termasuk ada apa di balik rumah yang bersejarah. Dan Mirsa saya sudah berada di terasnya saat ini dan asri betul ya dan saya segera menemui Mas Guru Soekarno Putra saya ingin masuk ke dalam permisi Mas Guru sehat selalu salam sejahtera untuk kita semua selamat datang terima kasih banyak yang gak tahu ternyata ada hal-hal yang sangat bersejarah dari rumah ini saya izin masuk keliling rumah Mas Guru ya ya silahkan tapi ini lagi di renovasi iya iya jadi lagi berantak ini lukisan Bung Karno dan Bu Fatmawati dulu sempat tinggal disini setelah tidak jadi presiden lagi Bung Karno Bapak kan ketika sudah tidak jadi presiden itu kan dalam status tahanan rumah sebetulnya tahun 67 itu iya Bapak itu ditahan awalnya di rumah Bapak di Batu Tulis iya kemudian dipindahkan di Wismayaso di Jalan Ketot Subroto yang kemudian sekarang jadi museum Satria Mandala Satria Mandala itu nah tapi ada saat-saat Bung Karno boleh keluar lah gitu tapi sangat jarang tapi terutama Bung Karno diperbolehkan keluar dari rumah tahanan itu ketika misalnya saudara-saudara kakak-kakak saya nikah karena akad nikahnya di ruang ini semua anak Bung Karno dari Bufat ini ya di sini kejauhan Mas Guntur kan nikahnya Mas Guntur di tempat wanitanya dong istrinya dong di Bandung iya tapi istilahnya kalau Jawa itu ngunduh mantu di sini Bu Mega Bu Sukma Mas Guntur di tempat kamu berdiri di sini semuanya iya nikahnya dan ini lukisan Mas Guru iya ada saya lukisan Mas Guru menggambarkan ini Bung Karno sama Bufat ketika Republik pindah ke Jogja oke dan beliau masih punya anak dua orang itu cuma Mas Guntur sama Mbak Mega dan ini ada foto foto-foto ini foto asli semua nih Mas Guru ya ini Bung Karno Bufat Mas Guru tahunnya masih lima puluhan lima puluhan pasti ya selain tahun lima tiga mungkin tahun lima tiga itu satu tahun ini Mas Guru nih ini masih dengan suara Mahardika dan ini lukisan Ibu Fatma asli Mbak Abdullah Ibu Fatma Mahardika Mbak Suki Abdullah asli nih tahun saya rasa 55 tulisannya lima berapa ya 55 ya 55 betul rata nilai ini priceless luar biasa ini juga lukisan besar sekali nih iya oke dan ini meja makan yang digunakan untuk jamuan makan ini dari Bapak dari Bung Karno dulu ya dan Mirsa ternyata Mas Guru sampai hari ini kalau kita dulu mendengar ada suara Mahardika ya itu tarian modern dan sebagainya sampai hari ini itu juga masih mengajar seni tari-tarian juga iya ruangan ini disana boleh lihat Mas Guru boleh dan Mirsa inilah ruangan yang sejak tahun mungkin tujuh puluhan atau enam puluhan akhir ya suara Mahardika itu saya dirikan tahun tujuh puluh tujuh tujuh puluh tujuh oke dan latihannya di sini hanya pakai kipas angin seperti ini sampai sekarang pun hanya pakai kipas angin ya iya ya keringatan-keringatan wajar lah malah bagus itu kan malah bagus mengeluarkan keringat jadi tarian apa aja Mas Guru segala macam banyak banget dari tarian-tarian klasik tarian apa tradisional sampai juga tarian modern karian modern ya koreografinya ciptaan saya kita akan keliling lagi Mirsa dan Mirsa kalau Anda melihat sebelah sini ini ada rumah tua sebelah sini juga sebenarnya rumah tua juga cuma sempat renovasi Mas Guru ini ya iya waktu itu tapi sekarang lagi perlu renovasi lagi renovasi lagi tapi saya ini satu kesatuan dalam gaya dan pernah mendapat hadiah gentengnya juga satu kesatuan iya dan dapat pengagaan cagar budaya tapi yang kita tempat kita berdiri saat ini ini adalah obyek sengketa yang saat ini di pengadilan dimenangkan oleh pihak Ibu Susi betul ya dan Mas Guru harus segera meninggalkan rumah yang kita tempat berdiri itu putusannya saya masuk disitu sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh Mas Guru soalnya karena awal dari sengketa itu bukan urusan saya mau jual rumah itu saya berkata pada namanya Suantara itu adalah suaminya Susi saya mengatakan sampai kapan pun saya tidak akan menjual rumah ini baik yang di belakang maupun di depan karena ini terutama di depan itu benar-benar benda bersejarah dan ini banyak tempat menampung peninggalan-peninggalan baik dari Bung Karno maupun dan saya pun juga sampai saya punya koleksi buku puluhan ribu judul dan diantara koleksi itu juga ada koleksinya dari Bung Karno bahkan ada koleksi dari saya kumpulkan dari Haji Abu Salim dan sebagian sedikit dari Ada Malik disini apa tapi kalau pertanyaan begini tidak pernah terbayangkan iya tapi kenapa kemudian sampai ada akte jual-beli saya ingin mendengar dulu dari Mas Guru kenapa sampai ada akte jual-beli yang akhirnya berpindah ke pemilikan hak berpindah hak saya rasa lebih baik menerangkan ini saya dalam hal ini pengacara atau ahli hukum saya dalam hal ini saya mencari Pak Bernard dan pengacara saya adalah Pak Waktu itu kan kalau tidak salah hutangnya 35 miliar dengan bunga dan lain sebagainya Mas Guru mau melunasi pada waktu itu tahun 2011 kalau tidak salah tapi kemudian yang bersangkutan justru malah menawarkan AJB itu yang terjadi dan Mas Guru waktu itu urusannya saya hanya pada Suantara berpindah sama Susi yang baru ke tahun belakangan juga setelah ada penanakan AJB bahwa Susi itu adalah istrinya Suantara jadi sebetulnya dalam pikiran saya urusan saya adalah saya utang sama orang bukan soal saya menjual properti saya bukan utang dan utang itu sudah sanggup saya mau lunasi ini pertanyaan yang penting sudah mau dilunasi tapi pada waktu itu kenapa ada AJB karena pada waktu itu Mas Guru tidak tahu kalau seandainya dalam posisi kalau seandainya saya tangan-tangan AJB akan terjadi seperti ini sampai hari ini akan berpindah ke pemilikan dan sebagainya tidak terbayang seperti itu pokoknya waktu itu saya minta tenggat waktu lagi tapi dia memberikan persyaratan bikin AJB ya Mas Guru karena ketidaktahuan menandatangani begitu boleh saya katakan seperti itu ya karena itu juga tidak ada yang menampingi waktu itu Mas Guru dari notari tidak ada justru tidak ada yang ahli di situ dan buat saya cara hidup saya adalah cara hidup spiritual disitu pesan spiritual adalah harus selalu berbuat baik pada semua makhluk citaan Tuhan harus berbaik sangka pada semua orang dan saya tidak lupa itu juga ajaran dari orang tua saya kepada seluruh bangsa ini bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila semua warga negara Republik Indonesia itu harus kita anggap saudara maka dalam pidato-pidato kan selalu saudara-saudara sebangsa nah saya pikir ya gitulah kayak saya pinjem uang sama Aiman ya gitu ya di pikiran saya itu utang apa akan saya bayar dan sebagainya gitu soal AJB itu nah kok tau-tau bisa kesana-sana jadi waktu ada AJB itu apa yang ada di benak pas guru ya saya pikir itu hanya semacam apa ya formalitas lah apa dalam hal soal pinjam-peminjam sebelum AJB itu kan perikatannya ada melalui PPJB nah saya pikir ya karena ini menyakut uang besar memang aturannya demikian lah secara hukum yang jelas waktu itu mas guru tidak didampingi oleh orang yang mengerti soal itu dan mas guru berprasangka baik bahwa ini urusannya utang-piutang AJB pun terkait dengan utang-piutang tidak ada hal-hal yang akan mengkhawatirkan di kemudian hari sampai kemudian berpindah dan lain sebagainya dan prinsip saya adalah memang itu diajarkan saudara-saudara bahwa ya saya ini orang berhutang ya utang harus dibayar dan saya sanggup waktu itu untuk melakukan itu dan memang mau dibayar lunas waktu itu iya dengan bunganya berapa 35 miliar 4,5% per bulan oke kalau gak salah per bulan jadi 35 miliar mungkin sekitar 40-an miliar itu kalau dilunasi pada tahun 2011 kurang lebih ya 40 ya bisa kurang lebih besar sekali lalu kemudian sudah ada uang waktu itu tapi karena sudah ternyata ada AJB yang bersangkutan tidak sebelumnya itu saja saya sudah hubungi suantara selain ditelepon di apa dicari juga melalui surat tidak merespon tidak karena AJB-nya sudah ada waktu itu sudah diberikan kemudian ada AJB-nya oh jadi waktu pas minta tenggat waktu dibikinlah AJB setelah tenggat waktunya habis mau melunasi ditelepon berkali-kali tidak merespons baru kemudian sempat merespons tapi kemudian tidak mau membatalkan AJB itu dan mereka menganggap saya sudah menjual rumah ini oke padahal saya secara lisan di di depan misalnya suantara yang namanya saya bilang sampai kapanpun saya tidak pernah akan menjual rumah ini karena rumah ini adalah peninggalan sejarah dan kedua adalah yang rumah belakang ini yang namanya Wisma Indra Kusuma ini adalah juga fungsinya tempat menampung benda-benda peninggalan sejarah dari Bung Karno dan Ibu Fatma Wati Muhammad Guru Irianto Soekarnoputra alias Guru Soekarnoputra merasa terzolimi dan menjadi korban praktik mafia tanah ketika jurusita pengadilan negeri Jakarta Selatan hendak mengeksekusi rumah miliknya pada 3 Agustus 2023 Guru merupakan Putra Bung Susang Proklamator Presiden Soekarno dan Ibu Fatma Wati Selain seorang seniman Guru juga seorang politisi PDI Perjuangan dirinya merupakan anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Jawa Timur Kecintaan terhadap seni mengantarkan Guru meraih sejumlah apresiasi di bidang seni Guru belajar menari tarian daerah sejak kecil bermusik sejak usia remaja hingga memproduksi sejumlah film dokumenter Pernikahan Soekarno dengan Fatma Wati melahirkan 5 orang anak Mereka adalah Muhammad Gunturi Soekarno Putra Megawati Soekarno Putri Rahmawati Soekarno Putri Sukmawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno Putra Rumah yang ditinggali guru ini berlokasi di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Di rumah inilah hidup sejarah abadi kisah cinta Soekarno dan penjahit merah putih Fatma Wati Tim Liputan Ainews melaporkan Ini rumahnya luas nih Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini ada dua sebenarnya satu komplek rumah satu rumah tapi dua setiap nama kompleksnya ini adalah Hing Puri Fatmawati Hing Puri Fatmawati artinya? Iya namanya gitu karena kalau yang di Bogor itu Batu tulis yang di Batu tulis ya yang di Batu tulis itu Hing Puri Bima Sakti oke kalau di sini Hing Puri Fatmawati karena Bu Fat lama tinggal di sini juga ya iya ini lukisan apa Mas Guru? ini lukisan karya maestronya Meksiko namanya Diego Rivera Diego Rivera itu adalah suaminya dari pelukis juga wanita Frida Kahlo itu kamu bisa cari di literatur dan Diego Rivera ini karyanya juga yang terdapat di gedung BBB di Amerika Diego Rivera ini ternyata adalah berkawan dengan Bung Karno oke jadi ini dihadiahkan untuk Bung Karno beliau mencari model wanita Indonesia berbusana Indonesia juga kita sudah sampai di perpustakaan pribadi di kebanyakan baru ini Jalan Sriwijaya Jakarta Selatan 4 rumah dari Mas Guru Soekarno Putra ini sudah banyak banget saya lihat ini buku-bukunya tua-tua banget ya Mas? ya macu-macu dan ada lukisan-lukisan juga foto ini juga bersejarah ya ini sayang dilukis oh ini Mas Guru nih? iya usia berapa ini? saya mesti kuliah di Belanda yang melukis adalah juga maestro namanya Rudolf Bonnet kita tetap sempat diwantrong juga iya kita ke sana Mas Guru iya Pak Mirsa ini luar biasa nih ada koleksi buku-buku asli ini buku koleksi kayak Haji Agus Halim saya ingin tunjukkan pada Anda saya izin boleh tunjukkan ya Mas Guru ya sepertinya ada mushaf Al-Quran ya iya disini juga ada sih tapi saya juga punya Al-Quran yang udah ratusan tahun umurnya oh disini juga ada dan ini buku-buku juga sebagian karangan dari koleksi kayak Haji Agus Halim saya boleh buka satu? boleh oh luar biasa ini oh ini tulisan-tulisan Arab semua ya ini buku-buku asli misalnya tahun berapa berarti? ya Agus Halim tahun berapa kan tahun 20-an tahun 30-an ini kertasnya juga getas ini ini bukan mushaf ternyata nah Mungkarno khususnya itu banyak yang saya simpan gak di perpustakaan tapi di satu ruangan disini yang karena menurut kaedah luar musiuman segala macem buku-buku apalagi yang usianya udah ratusan tahun atau apa itu sebaiknya gak kena cahaya dan sebagainya kelembabannya juga dijaga kelembaban dan sungguhnya juga dijaga dan pemirsa ini koleksi-koleksi buku Bungkarno yang merupakan karangan Bungkarno ya karya buku-karya luar biasa disini dari Bungkarno dan beberapa juga pada pahlawan-pahlawan yang lain pertanyaan sederhana terkait dengan utang-piutang ini entah berapapun nanti misalnya karena kan seharusnya bicara soal pokok ya dan juga nanti tentu ada bunga yang disepakati kemarin itu mas guru sampai detik ini mau melunasi utang itu ya sudah pasti lah dan sudah siap untuk melunasi utang itu ya saya sangat sadar bahwa saya orang berutang utang itu apalagi juga di agama-agama harus dilunasi ya itu saya sadar dan apa syukur pada Tuhan bahwa Tuhan juga dengan kemurahan yang maaf kemurahan yang penyayang buat saya Tuhan bisa kasih jalan untuk saya bisa melunasi itu dan itu sempat disampaikan juga dalam proses persidangan sebelumnya misalnya karena mas guru pasti ikut dalam persidangan juga nah itu bisa tanyakan pengacara saya tapi intinya terhadap swantara sendiri iya saya apa bicara bahwa tidak ada urusan jual beli apa-apa ini urusan utang-biutang aja iya mas guru mau membayar dari tahun 2011 bahkan iya kok malah dijadiin ini jadi apa perkara segala macam yang saya melihat sendiri jadi saya disitu merasa terzolimi karena selalu pengadilan menurut saya banyak cacat hukumnya sebetulnya saya jadi merasa terzolimi dan kenapa pengadilan itu dari tingkat paling bawah sampai makam-makam makan segala macam saya merasa dong sebagai manusia gitu bahwa ini kok tercium apa seperti ada antar mungkin di duga ada semacam mafia meradilan maupun mafia pertanahan atau mafia-mafia lain tapi bahwa ada niat untuk membayar utang tapi kemudian dibalas dengan AJB yang kemudian sampai sekarang juga tidak dibicarakan atau ditutup pintu mediasi itu yang mengecewakan dan sebetulnya kan masalah sederhana aja kan kayak saya pinjem uang sama yaudah pada saatnya saya udah siap gitu saya bilang ini saya mau bayar udah selesai kenapa mesti jadi apalah segala macam ke depan mas guru berharap seperti apa ya bahwa keadilan dan kemendaran itu harus ditegakkan di republik ini dan kayak mafia peradilan maupun mafia tanah maupun mafia-mafia lainnya mafia dimanapun itu banyak dan itu harus diberantas demi kemajuan Indonesia dan juga cara kita mengamalkan bahwa semua bangsa Indonesia ini harus bermoral Pancasila kan ini hal-hal gini-gini kalau udah ngeliat dari segi ideologi apa-apa ini kapitalisme disini liberalisme segala macam padahal bisa ada musyawarah dan sebagainya apalagi ada niat itu saya juga nanti melihat juga ada keinginan secara tertulis yang kemudian disampaikan ingin melunasi semua hutannya termasuk bunganya juga sehat selalu mas guru saya boleh positif pesan silahkan semua bahwa menulis Soekarno itu bukan SOE tapi SU pada waktu zaman bung Karno Bukarno sudah menggembarkan ini mensosialisasikan ini Bapak menerahkan bahwa menuliskan nama bung Karno yang benar adalah dengan SU gitu Bapak juga bilang hanya tanda tangan yang gak bisa kurubah karena udah sekian tahun tetap aja tanda tangannya Bukarno dengan Soekarno ini saya minta masyarakat ini amanat ya dari Bapak Bangsa menurut saya ya ini harus dilakukan oleh Republik ini yang menjunjung bahasa Indonesia sebagai salah satu guplir di sumpah memudah kita kalau kita harus menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia karena OE itu buatan Belanda waktu itu dan juga perlawanan Ejaan Belanda Ejaan Belanda Bung Karno mau menunjukkan perlawanan terhadap Belanda jadi U tidak tulis OE tapi langsung U iya itu Ejaan Indonesia Mas Guru Soekarno Putra terima kasih eksklusif di The Prime Show terima kasih juga terima kasih bertemu saya juga senang sekali sehat selalu rumah Guru Soekarno Putra rumah Guru Soekarno Putra saat ini tengah bersengketa penuh dengan nilai sejarah rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini menyimpan banyak kisah Presiden Soekarno dengan Ibu Negara Fatmawati beserta kelima anaknya rumah yang dihuni Guru Soekarno Putra merupakan peninggalan Ibu Negara Fatmawati yang abadi tercatat dalam sejarah sebagai penjahit sangsaka merah putih rumah dengan luas 718 meter persegi dan luas tanah 1.400 meter tersebut sejak 1980 diwariskan kepada Putra Bungsu Soekarno dan Fatmawati Guru Soekarno Putra pada 27 Desember 2022 pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan rumah tersebut sebagai jagar budaya Rumah berarsitektur zaman kolonial ini sudah berusia setengah abad di rumah inilah Fatmawati menjalani hari-hari kesendirian sebagai Ibu Negara pertama Sedangkan Soekarno beserta anak-anaknya hidup di Istana Negara Rumah ini juga menjadi saksi pernikahan Rahmawati Soekarno Putri dan Martomo Priyatman Marizuki pada 1969 Fatmawati merupakan satu-satunya istri putra Sang Fajar yang tidak datang melihat jasad Bung Karno ketika disemayamkan di Wisma Yasol tempat dimana Sang Proklamator menghabiskan 17 bulan terakhir hidupnya menjadi tahanan rumah Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya maka rumah yang menjadi saksi kehidupan Fatmawati dibuka untuk kunjungan umum dengan waktu kunjung tertentu Memirsa ada yang janggal dalam eksekusi rumah Guru Soekarno Putra di Kebanyaran Baru Jakarta Selatan pada 3 Agustus lalu Amar putusan Mahkamah Agung menetapkan yang dieksekusi hanya bangunan rumahnya tidak termasuk tanah Berikut saya akan kembali menggali soal ini Dan memirsa saya bersama dengan Pak Bernard Keitimu juru bicara dari Mas Guru Soekarno Putra Pak Bernard sehat selalu Ini kita berada di rumah yang begitu bersejarah ya jadi atapnya masih apa namanya sirap sirap ini juga pohonnya ratusan tahun ini pohon luar biasa pohon beringin dan Bung Karno waktu itu setelah tidak jadi presiden tahun 67 disini sering nyapu sendiri sering nyapu aktivitas di halaman disini tahun 67 tahun 67 Pakri ini ada dua rumah pemirsa jadi ini rumah yang tidak sengketa sana rumah yang sengketa meskipun sebenarnya satu bangunan ya betul bangunan tapi dua sertifikat oke yang sebelah sana nanti kita akan menuju ke sana sudah diputuskan oleh tingkat Mahkamah Agung bahkan kasasi ya kasasi bahwa akan berpindah ke pemilikan ke atas nama susiang Kawijaya betul memang itu sudah diputuskan berpindahnya sudah karena sertifikatnya sudah balik nama dia jadi harus segera ditinggalkan dikosongkan kita ke sana pemirsa ini mungkin sejakarta ini Pak Aiman sudah tidak bisa nemuin yang begini lagi Pak ini besar sekali pemirsa tidak ada saya tidak pernah lihat kenapa waktu itu pinjam 35 miliar dan bunganya luar biasa 4,5% per bulan bunga 4,5% itu berarti kalau kali 12 setahun itu lebih dari 50% bunganya saja 50% bank tidak sampai segitu betul kenapa waktu itu pinjam 35 miliar dengan bunga 50% kalau ke bank kan jauh lebih rendah karena mungkin waktunya kan cuma sebentar pinjamnya hanya 3 bulan jadi boleh saya katakan minjam kepada rentenir waktu itu ya itu apa 50% bunganya ya benar benar itu karena kalau ini atas nama perorangan tidak dia bukan lembaga keuangan hanya 3 bulan jadi minjam ya sudah bunga besar gak apa-apa atau hanya 3 bulan setelah 3 bulan tidak bisa bayar waktu itu awalnya betul lalu minta tenggat waktu lagi 3 bulan total 6 bulan total 6 bulan tapi diberikan dengan syarat harus dalam bentuk AJB oh jadi oke lebih panjang 3 bulan lagi tapi harus ada AJB dulu nih mas guru waktu itu gak tau kalau AJB itu artinya bisa satu saat nanti pindah ke pemilihan mas guru dijelaskan bahwa ini hanya sebagai formalitas nanti kalau mas guru 6 bulan melunasin kembali pak oh dijelaskan begitu jelaskan itu ada buktinya juga itu hanya lisannya tapi bahwa itu utang-piutang mas guru ketika jatuh tempoh 6 bulan ya itu persis oktober mas guru bersurat menyampaikan untuk mereka hadir pada tanggal 2 november dan membayar semua utang-utang plus bunga tapi itu diabaikan oh mas guru waktu november 2011 waktu itu oktober 31 oktober 2011 ok baik mas guru membuat surat mau melunasi untuk bertemu disini tanggal 2 november untuk pembayaran pelunasan ada dokumennya ya ada dokumennya kita tayangkan ini ada niat pada waktu itu untuk membayarkan lunas lunas ya bunga pokok plus bunga tapi yang si peminjamnya tidak ditanggapi tidak ditanggapi bulan berikutnya tanggal 28 desember pas guru mengundang lagi ok untuk hadir pada tanggal 9 januari yaitu sama untuk melunasin ketemu akhirnya saat itulah susi menjawab dengan surat ok bahwa itu sudah jual beli oh karena sudah ada ajb nya gak mau mas guru silahkan keluar dari rumah oh itu itu 2012 2012 awal suratnya dari susi itu tertanggal kalau tidak salah 9 itu sampai akhirnya bergulir hingga ke mahkamah agung seperti hari ini ketika dia membuat surat itu surat itu sudah jelas bahwa susi sedang melakukan proses balik nama di BPN sertifikatnya ya karena susi juga membuat surat itu ke mas guru ditembuskan juga ke BPN dan meminta mas guru untuk tidak melakukan pemelokiran di BPN itu lalu setelah beralih nama proses balik nama ke susi susi juga yang melakukan gugatan wanprestasi terhadap mas guru bahwa sudah dijual jadi segera mengosongkan jadi gugatan itu bukan soal utang-piutang lagi bukan tapi soal surat yang akhirnya harus di tinggalkan harus dikeluarkan dari sini jadi ke depan gimana nih harus ditinggalkan harus tergusur kita kan melihat dari sisi hukumnya seperti itu komitmen awal utang-piutang kita siap kembalikan oh jadi sampai detik ini utang-piutang berapa siap dikembalikan siap dikembalikan tentu nanti kan bisa bunganya sekian ya karena sudah lebih dari 10 tahun karena kita hitung adalah pada saat kami mau mengembalikan uang dan Anda tidak datang oke itu yang belum ketemu sampai sekarang jadi komitmen kita ya 6 bulan sesuai dengan reschedule dan kami sudah dengan etikat baik mau melunasin melalui surat dari 2011 ya betul terima kasih Pak Bernard K. Timu jurubicara dari Mas Guru Soekarno Putra iya terima kasih dan memirsa saya sudah bersama dengan Pak Simeon Petrus kuasa hukum dari Mas Guru Soekarno Putra Pak Simeon terima kasih Pak Simeon ini rumahnya yang menjadi objek senggeta rumah putra presiden pertama Republik Indonesia Mas Guru Soekarno Putra sudah inkrah atau memiliki kuatan hukum tetap bahkan sudah dalam tahap PK peninjauan kembali dan kalah artinya Mas Guru harus segera keluar dari rumah ini perkara itu dari 2014 itu mereka menggugat Mas Guru paham prestasi itu juga sudah putusan sudah inkrah 2017 kemudian perkara Mas Guru juga menggugat mereka untuk membatalkan AJB itu karena seperti yang sudah Mas Guru sampaikan bahwa AJB itu dibuat benar ada AJB tapi Mas Guru juga tidak tahu karena dia ada pinjaman di suantara dengan subyek hukum yang beda kan kemudian gugatan itulah sampai dengan PKA putusan PKA juga Susi Angka Wijaya menang berarti selesai tinggal mau pelaksanaan eksekusi tapi secara hukum kan yang dilakukan sudah benar oleh pihak Susi Angka Wijaya tapi saya mendengar saya mau konfirmasi Anda menilai bahwa jangan-jangan ada mafia tanah disini jadi begini sebenarnya saya tidak bicara juga mafia tanah tetapi ini putusan itu benar sudah berkekuatan hukum tetap sampai dengan PKA yang menjadi persoalan hukum adalah putusan itu di amarnya itu tidak memerintahkan Mas Guru untuk menyerahkan tanah oh tanah oke jadi putusan itu hanya memerintahkan menyerahkan rumah itu pertama di amar putusan itu harusnya tulisan tanah beserta rumahnya tanah beserta rumah oke di atasnya dengan batas-batasnya kalau rumah aja itu kan obyek berbeda dua benda yang obyeknya berbeda bangunannya saja bangunannya saja saya harus katakan tidak bisa serta-merta diusir lah digusur di hukum di negara kita ini kan mengenal ajas eksekusi ajas eksekusi itu berarti putusan sudah berkekuatan hukum tetap dalam pelaksanaan itu untuk memenuhi eksekusi itu itu ajas eksekusi itu kan hanya boleh dilakukan terhadap benda atau barang yang disebutkan dalam putusan oke jadi kalau bangunan ya hanya dimiliki bangunan kalau bangunan ya hanya bangunan yang menjadi problem itu pertama penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menambahkan bahwa rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 bla bla semua benar tetapi disini ada alamat dia RT02 RW03 sementara OPX disini itu RT01 RW04 RT01 nah itu juga udah perbedaan kemudian yang kedua bahwa diperintahkan rumah Ketua Pengadilan dalam penetapannya menambahkan sesuai sertifikat nomor 92 garing selong surat ukur 388 tahun 1956 yang sebenarnya dalam amar putusan itu tidak diperintahkan jadi ini amar putusan ini kan sifatnya deklaratoir yang harus dipenuhi oleh mas guru jadi kita bicara soal putusan sudah PK meskipun tadi ada perbedaan penafsiran dari putusan itu kedepan seperti apa karena sudah inkrah sudah memiliki kuatan hukum tetap kedepan akan seperti apa jadi kedepannya itu secara hukum ini putusan harus dinyatakan penetapan eksekusinya harus dinyatakan non-executable tidak dapat dilaksanakan karena hanya bangunan karena dia tidak ikut sertakan dengan tanah jadi boleh silakan dan kami taat hukum sudah sampaikan berulang-ulang silakan kalau mau eksekusi ya eksekusi tapi hanya terhadap rumahnya sesuai dengan putusan sesuai dengan perintah putusan tetapi jurusita ini turun yang harusnya dia menyitar rumah tetapi dalam berita acara itu dia menambahkan tanah dengan batas-batas ini padahal ini semua tidak ada dalam amar putusan terima kasih Pak Simeon Petrus tim kuasa hukum dari Mas Guru Soekarno Putra terima kasih Pak Simeon Sehat terima kasih pemerintah kami harus mendeklarasikan bahwa kami sudah menghubungi pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga dari pihak Susi Angkawijaya untuk mengkonfirmasi perihal duduk perkara sengketa rumah Guru Soekarno Putra ini namun saat sampai tayangan ini Anda lihat pada Rabu malam ini pada malam ini pihak Susi Angkawijaya enggan untuk berkomentar pengacara Susi Angkawijaya John Redo menyampaikan secara tertulis kepada saya kewenangan melakukan eksekusi pengosongan merupakan kewenangan pengadilan negeri Jakarta Selatan kami hanya pemohon petugas kami jurusita kami pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak bisa masuk ke lokasi oleh karena situasi dan kondusi di tempat lokasi objek eksekusi tidak memungkinkan atau tidak kondusif situasinya menjadi tidak memungkinkan untuk dilaksananya proses eksekusi dan bagaimana kelanjutannya tentu ini masih terus berproses kasusnya masih terus berlanjut kita akan cermati ke depan seperti apa dan pemirsa rumah guru Soekarno Putra peninggalan ibu negara Fatmawati merupakan bangunan cagar budaya yang tidak boleh diperjual belikan meskipun ada putusan makam agung yang telah diketuk ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman saya Aiman Ucaksono undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati